Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kumania, salam satobi, salam sediluran, salam persaudaraan seluruh nusantara khususnya pecinta perkutu lokal alam Poro sedilurku dan poro sahabatku dimanapun sedilurku dan poro sahabatku berada Semoga poro sahabat dan poro sedilur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan Dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit Dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin amin Oke ya sedilurku dan poro sahabatku ya Pada kesempatan kali ini, saya channel Rago Warsito Akan membagikan tips kepada dulur-dulur dan poro sahabat Yaitu tentang, saya garis miring ya, tentang katurangan pada kesempatan kali ini ya Jadi saya akan pergi di penjual burung yang menjual perkutut ombyoan ya Mari kita saksikan bersama Oke Ya oke dulu ini perkutut Di dalam kotak sangkar ya Yang biaduk Penjual ini perkutut yang di pinggir jalan tempatnya ini ya Jadi ini kita bisa amati ya, ini banyak sekali Ya jadi kita coba Yang kita amati yang nomor dua lor ya Perkutut yang nomor dua yang mangkering paling atas itu ya Itu sangat unik sekali lor ya Jadi lain daripada yang lain Nah ini perkututnya ini sangat unik Nah seperti ini Biasanya ya penjual tidak tahu Nah kalau penjual tidak tahu Langsung kita ambil ya Kita bayar Langsung kita bungkus Langsung kita bawa pulang lor ya Itu versi saya Tapi kalau dulur-dulur kalau mau seperti ini Ya langkangnya Langsung semprot saja Bilang sama si penjual Itu berapa langsung bayar ya Gak usah tawar-menawar Gak usah ditunjuk apa Yang penting tahu langsung Kita angkut Nah kan itu Jadi perkututnya lor ya Setelah saya ringkus Seperti ini Jadi tadi baru ngombyok tadi ya Yang di Apa itu Kota ombyokan burung perkutut Nah ini seperti apa Nah kita lihat bersama-sama ya Kita lihat bersama-sama Burungnya seperti apa Perkututnya seperti apa Jadi nanti kalau dulur-dulur itu mau ngombyok ya Kalau ingin cari yang katurangan Katurangan apalagi yang Burung perkutut itu sekiranya unik Berbeda dengan yang lain Ya udah Kalau ada yang unik langsung ambil Itu ya Itu Tapi kalau dulur-dulur mau cari yang suara besar Suara kecil ya Tetap nanti Saya akan Mengunggah video ya Untuk kita memilih Bagaimana kita memilih perkutut ombyokan yang suara kecil Yang suara becar itu dari apa Dari paruh atau dari apa Nanti tetap saya upload Yang penting apa Dulu-dulur dan pro sahabat Ya Jangan lupa Di subscribe ya Yang tulisan subscribe itu di tombol saja Biar Nanti Ya Channel Rokobahistro terus berkembang dan terus berkarya Yang ada loncengnya di tombol juga ya Yang kiwil-kiwil itu Terus Share dan Comment Ya Itu jangan lupa Jadi nanti biar dulu-dulu tidak ketinggalan Dari video Yang saya upload ya Yang saya unggah ya Terus Dulu-dulur mengikutinya Nah kan gitu Nanti biar dulu-dulur Biar tahu tentang perkutut lokal alam yang katurang Itu seperti apa Misteri perkutut itu apa Kan gitu ya Jadi kita belajar bersama lor ya Kita ambil ini burungnya lor Kita ambil Jadi burung ini unik sekali lor Berbeda yang lain ya Nah ini Burungnya seperti ini lor Ini Pas tadi ya Di Ombyoan Ini kan gak ada buntutnya Karena di Ombyoan ya Tahu sendirilah ya Gak usah saya ceritakan Karena kan di Ombyoan ya itu Tadi-tadi koloni ya Bersama perkutut yang lain Banyak sekali Nah ini lor Ini burung perkutut Kalau saya Kalau saya itu mengatakan ya Kalau versi saya Itu kita lihat sendiri Nah ini menurut dulur-dulur apa ini Nah Ini lor lor Nah seperti ini Kita tunjukkan bersama ya Nah Ini namanya lor Tombak cucuan Ya Ini tombak cucuan Nah Ini asli alam lor Lokal alam Tombak cucuan seperti ini Nah Ya Tombak cucuan lor Nah kalau ini Nah Seperti ini ya Ini namanya Perkutut tombak cucuan Nah Seperti itu ya Nah ini Ini sayapnya ya Pas di Ombyoan tadi Kelihatannya agak tenang ya lor Tapi ya Gak tenang banget ya Terus kadang Ke bawah kadang ke atas kan gitu Pas di tangringan tadi ya Pas Waktu saya ngombyo Nah ini sayapnya Terus Jarinya Ini agak kemerahan Memang perkutut ini Masih muda lor ya Ini masih muda Perkutut ini masih muda Ya paling gak Saya prediksi Perkutut ini Ini umurnya Ini paling gak Antara 7 bulan sampai 8 bulan Perkutut ini Ya Nah perkutut ini Ini kok Saya menamakan Tombak cucuan Karena Paruhnya Itu yang di atas Itu lebih panjang Kan melengkung Nah Ini panjang Ini panjang lor Atasnya Terus melengkung ke bawah Jadi Ini melengkung ke bawah Jadi menutupi yang Paruh yang di bawahnya Nah Maka dari itu Saya menamakan Katurangan Tombak cucuan Nah di perimbun Ada enggak kan Kalau di perimbun Saya itu ada Kan gitu ya Jadi Perkutut Emang Apa itu Katurangan Tombak cucuan Itu Emang ada Keistimewaannya Ya Bagi yang merawatnya Ya Bagi yang merawatnya Tapi ini menurut Keyakinan Menurut keyakinan Jadi menurut sugesti Ya Tapi semua kita kembalikan Ke Allah subhanahu wa ta'ala Semua itu lantaran Ya Jadi Menurut saya Keistimewaan Dari tombak cucuan Kalau yang merawatnya Itu yang Perawatnya itu Ataupun tuannya Doronya Itu biasanya Disegani orang Itu pertama Terus kedua Membawa kewibawaan Jadi berwibawa orang itu Terus Menimbulkan aura yang Positif Kan gitu Jadi Kok istilah tombak cucuan Apa Tombak itu kan cucuan Cucuan itu kan mulut Yang berbicara Kan gitu Jadi Seakan-akan Kalau kita mau bicara Yaitu ya apa adanya Kalau bisa jujur Biar apa Biar nanti Orang itu mempercayai kita Orang itu Menyegani kita Disegani lor Kan gitu Biar nanti Wibawanya itu ada Karismatiknya itu ada Kan gitu Itu tombak cucuan Itu kalau menurut versi saya Ya Jadi Dulur-dulur bisa menyimpulkan Apalagi sudah saya jabarkan Kan gitu Ya Tapi ini semua Saya kembalikan ke Keyakinan Ya Keyakinan Entah itu namanya mitos Ya monggo Kalau itu Namanya Apa itu Cerita dalam Simbah-simbah kita Yang dulu Yang sudah melihara Itu bisa jadi Ya Yang diceritakan Tombak cucuan itu seperti apa Ini Tombak cucuan Lihat Sorot matanya Lebih tajam Ya Ini Jantan Jenis kelaminnya Jantan Oke telur Itu dulu Kesempatan kali ini Semoga ini bermanfaat Dan tulur-tulur nanti Bisa ngobjek Bisa dapat Katurangan Seperti saya ini Tombak cucuan Ya Saling berbagi Berbagi itu indah Jadi nanti Biar tulur-tulur Nanti bisa pilih Di daerah mana Tulur-tulur Ya monggo Kalau ada yang istimewa Langsung ambil ringkos Bawa pulang Itu aja Enggak usah bilang Yang penjuangnya Oke tulur Itu dulu Salam kongmanian Salam satubi Salam seduluran Seperti saudaraan Seluruh nusantara Khususnya pecinta Perkutulukan alam Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Selamat menikmati